Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sahabat sekalian, Buya Hamka pernah menuliskan dalam bukunya Tasawuf Modern cerita tentang Raja Penguasa Dunia, Julkornen. Dia pernah berpesan kepada para prajuritnya ketika hendak melewati satu lembah di tengah kegelapan malam. Pesannya adalah, kalian ambil semua yang kalian injak di kaki-kaki kalian. Maka terjadilah bergolongan dan juga masing-masing memiliki satu pemikiran. Sebagian prajurit mengatakan bahwa ini hanya akan memperberat perjalanan mereka sehingga mereka hanya mengambil sesuatu yang diinjak oleh kakinya. Golongan yang lain kemudian mengatakan boleh jadi ini adalah pesan yang baik yang juga kalau tidak memberatkan maka boleh jadi akan beri manfaat. Dan yang ketiga, satu golongan adalah mereka yang kemudian yakin dengan pesan apa yang disampaikan oleh Sang Julkornen, Sang Raja Penguasa Dunia. Sehingga ia memanfaatkan begitu rupa kesempatan itu. Apapun yang diinjak, apapun yang kemudian tampak dirasa oleh kaki mereka, maka mereka pun kemudian mengambilnya. Setelah fajar meningsing, maka masing-masing kemudian terkejut ketika mereka mendapati bahwa yang diinjak oleh kaki mereka adalah insan berlian dan emak. Kelompok yang pertama, mereka merasa rugi oleh sebab tidak mengambil sebanyak mungkin. Begitupun juga kelompok yang kedua, dia juga mengalami kerugian dan penyesalan oleh karena ia hanya memanfaatkan sedikit yang bisa mereka ambil dan mereka kait. Dan kelompok yang ketigalah yang kemudian mereka memanfaatkan sehingga mereka beruntung dengan apa yang mereka dapatkan. Sahabat sekalian, cerita ini memberikan sebuah keteradanan kepada kita dan isyarat. Sikap manusia terhadap bulan sisi Ramadan. Ada di antara mereka yang tidak yakin dan tidak mengimani. Dengan mengambil dari Ramadan ini apa yang mereka mampu lakukan. Kelompok yang pertengahan adalah kelompok yang memiliki semangat, namun kadang juga mereka mengalami kelemahan. Dan kelompok yang ketiga inilah kelompok mereka-mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah SWT. Mereka memanfaatkan momentum Ramadan sebaik mungkin sebagai sebuah peluang yang mungkin tidak akan terulang. Sahabat sekalian, Allah SWT menyebutkan bahwa mereka yang akan beruntung, mereka yang akan terdepan adalah para kompetitor. As-sabiakun, As-sabiakun. Siapakah orang-orang yang as-sabiak, orang-orang yang pionir, orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan yang besar. As-sabiakun. Mereka-mereka yang berkompetisi. Ula ikal muqorrabun. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan oleh Allah SWT. Dengan fahala, dengan ampunannya. Mari kita berjuang di bulan Ramadan yang mulia ini. Boleh jadi Ramadan ini, akan menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Ramadan paling berkesan kepada kita. Mari kita manfaatkan sebagaimana peluang yang diambil oleh seorang ukasya. Sahabat Nabi SAW. Manakah beliau menyatakan bahwa 70 ribu di antara umatku akan menjadi golongan masuk surga tanpa khisat. Seketika itulah, uqasyah kemudian berdiri dan mengatakan, Ya Rasulullah, udo'ullahi an'akuna minhum. Doakan aku termasuk di antara mereka. Maka kemudian Nabi SAW. Anta minhum. Engkau termasuk di antara mereka. 70 ribu itu. Sahabat yang lain kemudian serta-merta. Mereka menengahdahkan tangannya. Lalu berlomba-lomba. Saya Rasulullah, saya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, Sabakaka uqasyah. Telah mendauhulimu uqasyah. Maka mari kita berlomba-lomba. Di bulan yang istimewa ini, mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk memberikan rahman dan ampunannya kepada kita. Hadan Allah wa iyakum. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.